Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, membicarakan serangan Israel ke Palestina. Keduanya membahas hal itu saat bertemu di Istana Kepresidenan Turkiye, Ankara, selasa 30 Juli 2024. Mengutip Anadolu Agency, Erdogan mengatakan bahwa negara Islam harus meningkatkan upayanya untuk mengakhiri penindasan Israel di Palestina. Lebih lanjut, Erdogan mengatakan Turkiye dan Indonesia harus bekerja sama secara efektif melalui sejumlah wadah internasional dalam konflik di Gaza. Di antaranya melalui PBB, Organisasi Kerja Sama Islam, G20, dan MIKTA. Hal ini perlu dilakukan lantaran Turkiye dan Indonesia dipandang sebagai negara sebagai pemimpin kawasan yang perlu berkontribusi besar terhadap perdamaian dunia. Di sisi lain, Prabowo dan Erdogan juga disebut membahas soal hubungan bilateral kedua negara hingga isu keamanan global dan regional. Prabowo pun menganggap Turkiye sebagai negara penting dalam kerja sama pertahanan. Dalam kunjungannya ke Turkiye, Prabowo turut menemui Menteri Pertahanan Turkiye, Yasar Guler, di Ankara. Prabowo pun berharap kerja sama Turkiye dan Indonesia semakin erat pada tahun ini. Terima kasih telah menonton!